Di atas permukaan laut bumi ini, berdirilah sosok tegak nankokoh. Dalam diam, dia dikagumi. Dalam kesunyian malam, dia bercengkrama dekat dengan bintang-bintang. Tak pernah goyah walau dirempuh hembusan badai, dan tak bergeming dalam dinginnya salju. Sosok setinggi 8.848 meter dipanggil oleh para Tibetan dengan sebutan Chomolungma yang berarti Mother Goddess of the World atau Ibu Dewi Dunia. Sementara masyarakat sisi Nepal memanggilnya dengan julukan Sagar Mata. Dalam bahasa sensekerta bermakna Peak of Heaven atau Puncak Surgawi. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tickets Revia. T-shirt aku sponsored by VTG. Mereka jual kaos-kaos kekinian dengan tagline-nya For Tomorrow People. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung aja cek di Instagramnya at vtg.co.id. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tragedi terburuk yang pernah terjadi di puncak Everest, tepatnya di tahun 1996. Tinggian Everest sendiri adalah 8.848 meter. Siapakah orang pertama yang menemukan titik tertinggi di puncak dunia ini? Beliau adalah Radhanath Sikdar, laki-laki berkebangsaan India. Yang pada saat itu di tahun 1831 tergabung dalam badan organisasi survei milik Inggris bernama Great Trigonometric Survey atau GTS. GTS ini pada saat itu dikituai oleh Kolonel George Everest. Mungkin kalian udah berpikir dari mana datangnya nama Everest itu sendiri. Anyway, pekerjaannya Radhanath pada saat di GTS ini adalah melakukan survei geodesi. Jadi geodesi ini itu ditentang orientasi bentuk geometris bumi dalam ruang dan medan gravitasi. Secara lebih simpelnya, geodesi adalah survei tentang pemetaan permukaan bumi. Lalu pada tahun 1843, Kolonel George Everest menyatakan dirinya pensio. Dan setelah itu dia menunjuk penerusnya sebagai ketua GTS adalah Kolonel Andrew Scott Wolf. Nah, di bawah kepemimpinan Kolonel Andrew, si Radhanath ini dikasih tugas baru. Yaitu mengukur ketinggian gunung-gunung di hamparan Himalaya. Lalu Radhanath mengumpulkan data dari enam observasi. Dan hasil datanya ini menyimpulkan bahwa pada saat itu, gunung-gunung di hamparan Himalaya yang tertinggi adalah Puncak 15. Sebenarnya Puncak 15 ini juga nggak asing bagi Radhanath dan juga Kolonel George Everest. Karena sebelumnya mereka sudah menamai puncak-puncak di hamparan Himalaya itu. Salah satunya adalah Puncak 15. Setelah Radhanath melaporkan hasil penemuannya kepada Kolonel Andrew, ketua GTS pada saat itu, mereka membutuhkan waktu kurang lebih sembilan tahun lamanya untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi hasil penemuan tersebut. Akhirnya, pada tahun 1865, Kolonel Andrew Scott Wolf menamai Puncak 15 dengan nama baru. Nama yang dipilihnya, tidak lain tidak bukan, adalah untuk menghormati senior beliau yang sudah terdahulu tergabung dalam badan survei GTS. Maka hingga ke hari ini, seluruh dunia mengenalnya dengan nama Gunung Everest. Setelah ditemukan dan diverifikasi ketinggiannya, pendakian ke puncak Everest ini tidak diperuntukkan untuk halayak umum atau pendaki komersial. Dahulunya, pendakian gunung itu adalah olahraga yang diperuntukkan bagi kaum elit, ekspedisi nasional, dan penelitian ilmiah. Tibet, yang pada saat itu belum diambil alih oleh China, berbagi perbatasan Everest dengan Nepal. Dan kedua negara ini selama beberapa dekade menolak masuk sebagian besar pendaki asing, bahkan hingga tahun 1980-an, permit untuk mendaki Everest hanya dibatasi satu orang per musim. Jadi, mendaki ke Gunung Everest ini juga nggak bisa setiap saat, gitu, setiap bulan, dalam setiap tahun tuh kita bisa pergi kapan aja. That's definitely not possible. Jadi, mereka ada musimnya. Dan musimnya itu kurang lebih setiap tahunnya adalah pada bulan Mei. Lalu, siapakah orang pertama yang berhasil mendaki ke puncak Everest? Setidaknya dari tahun 1921 hingga ke tahun 1951, salah satu klub elit yaitu British Mount Expedition dari Inggris ini delapan kali melakukan percobaan untuk mendaki Everest dan gagal. Lalu, di tahun berikutnya, 1952, klub elit dari negara Swiss yaitu Swiss Mount Everest Expedition juga lagi-lagi gagal untuk bisa mencatatkan sejarah sampai ke puncak Everest. Dan seterusnya, di tahun 1953, British Mount Everest Expedition masih belum menyerah mencoba kebeluntungannya untuk pendakian ke Everest. Lalu, dikirimkanlah empat orang, yaitu Edmund Hillary, Charles Evans, Tom Bordillon, dan Tenzing Norgay. Jadi, kalau dari namanya, tiga orang ini kelihatan orang bule ya. Tapi yang satu, yang bernama Tenzing Norgay adalah seorang lelaki Nepal yang juga merupakan seorang Sherpa. Sherpa ini adalah istilah yang diberikan atau semacam titel kepada seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa atau skill tingkat tinggi dalam pendakian gunung. Tiba-tiba, ketika keempatnya sudah sampai di South Summit, jadi itu adalah titik yang hampir banget mendekat ke puncak Everest, kurang lebih sekitar 100 meter di bawah puncak Everest. Charles and Tom harus berhenti dan mundur karena mereka mengalami kegagalan alat oksigen. Dan pada saat itu juga sudah sore, sudah hampir malam, jadi sudah gelap. It's impossible kalau misalnya kita tetap harus mendaki ke atas. Tapi dua orang lainnya, yaitu Edmund Hillary dan juga Tenzing Norgay, merasa mereka masih sanggup. Kita coba terus nih. Jadi mereka menunggu hingga ke pagi harinya untuk meneruskan pendakian mereka menuju puncak Everest. Dan benar saja, pada hari itu, pada pukul 11.30 pagi tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay mencatatkan sejarah baru dunia, khususnya untuk Inggris, bahwa mereka lah dua orang pertama yang berhasil mendaki ke puncak tertinggi di dunia, puncak Everest. Setelah keberhasilan dua orang ini, semakin banyak individu, klub elit pendaki gunung, bahkan negara-negara di dunia pada saat itu yang ingin juga mencoba pendakian untuk menaklukkan puncak Everest. Namun ini cukup sulit karena permit naik ke atas itu tidaklah mudah dan tidak diperuntukkan untuk komersil. Di akhir tahun 1990-an, Nepal akhirnya mempermudah. Nepal melihat pendakian ke Everest ini bisa menjadi salah satu pendapatan negara mereka yang berjumlah besar hingga jutaan dolar. Yang tentu saja ini mampu untuk menopang perekonomian negara itu yang tergolong miskin. Dan dari tahun 1990-an inilah pendakian ke Everest mulai dipermudah, permitnya mulai diperbanyak, walaupun tidak murah. Jadi sekitar tahun 1990-an itu kita diwajibkan membayar setidaknya 10 ribu dolar Amerika hanya untuk permit pendakian ke Everest. Selain itu, kenapa Everest mulai dikomersialisasikan adalah para pendaki yang di tahun-tahun sebelumnya telah berhasil mendaki ke puncak Everest lebih dari 2 hingga 3 kali. Melihat ini menjadi peruang bisnis yang menjajikan. Jadi mereka berpikir ini bisa menjadi kesempatan buat siapapun yang ingin mencoba keberuntungan mereka mendaki ke Everest. Mereka bisa menjadi fasilitator. Jadi kayak, oke aku udah pernah naik kembik ke atas, udah berhasil. Aku bisa menjadi guide kalian untuk bisa sampai ke puncak juga. Dua orang di antara para pendaki yang pernah berhasil ke Everest ini adalah Robert Hall yang berasal dari New Zealand dan Scott Fisher yang berasal dari Amerika Serikat. Scott Fisher pertama kali berhasil ke puncak Everest di tahun 1993. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beliau sampai ke puncak itu tanpa bantuan oksigen. Sementara itu Robert Hall, pria berasal dari New Zealand ini lebih dahsyat lagi karena dia sudah 4 kali berhasil naik ke puncak Everest dan terakhir itu di tahun 1994. Di tahun sebelumnya, 1993, Robert bahkan naik ke puncak Everest bersama istrinya, Jane Arnold. Jadi kayak udah master lah ya kalau dalam bahasa kita sekarang. Masing-masing dari mereka mendirikan perusahaannya. Robert Hall mendirikan perusahaan bernama Adventure Consultants dan Scott Fisher dengan perusahaannya yaitu Mountain Madness. Perusahaan mereka ini fokus pada bidang ekspedisi, khususnya pemandu pendakian gunung komersil. Salah satunya adalah pemanduan ke puncak Everest. Selain itu, Robert dan Scott juga lah dua orang yang cukup berperan penting dalam pelobian ke pemerintah Nepal untuk memberikan lebih banyak permit-permit pendakian. Dan di tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mereka ini bisa terbilang kompetitor dalam hal bisnis karena perusahaannya bersaing ketat untuk mencari klien-klien dan juga publikasi. Tapi walaupun perusahaannya bersaing, mereka berdua ini sebenarnya adalah teman baik karena mereka tuh juga sama-sama orang yang mencintai pendakian dan sama-sama pernah sampai ke puncak Everest. So, brotherhood lah ya, hubungan yang solid. Tahun 1990-an itu udah menjadi rahasia umum bahwa komersialisasi untuk pendakian ke puncak Everest itu semakin meningkat. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan ekspedisi yang berani untuk mencari klien-klien mereka, berani beriklan untuk memandu sampai ke puncak Everest. Sebenarnya ini menjadi pro dan kontra, karena satu sisi ini adalah baik untuk pemerintah Nepal sendiri. Terbukti secara signifikan meningkatkan perekonomian negara Nepal pada saat itu. Tapi kontranya juga banyak. Seperti yang aku bilang di awal, kalau dulu itu mendaki gunung adalah olahraga eksklusif yang emang hanya untuk para kaum elit. Sekarang mulai digandungi oleh para pendaki amatur. Banyak juga para individu atau orang-orang yang merasa mereka mempunyai uang. Mereka juga bisa mencatatkan sejarah untuk dirinya. Jadi semacam ada ego tersendiri ya, bahwasannya uang mereka itu bisa menghantarkan mereka hingga ke puncak Everest. Akibatnya, karena sebagian dari para pendaki ini adalah pendaki amatur, untuk pendaki ke Everest itu setidaknya kita perlu persiapan nggak hanya 1-2 bulan. Seseorang itu harus kuat secara fisik dan mental dan juga persiapannya bisa sampai bertahun-tahun. Para pendaki amatur yang belum hafal atau punya skill yang cukup tinggi untuk pendakian ke di atas 8.000 meter, ini membahayakan. Karena di atas itu suhunya sangat dingin, sangat ekstrim, yang berakibat banyak dari para pendaki amatur ini tidak mampu ketika naik, bahkan ketika mereka mencoba turun. Mengakibatkan banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan di Everest. Dan tahun 1990-an, sampah-sampah di Everest itu udah mulai menumpuk. Mengerucu tepatnya di bulan Mei tahun 1996. Ini adalah tahun dan bulan yang sangat sibuk untuk para perusahaan ekspedisi karena musim pendakian sudah dimulai. Tidak terkecuali untuk Robert Hall dan Scott Fisher. Perusahaan ekspedisi mereka, Mountain Madness dan Adventure Consultants sama-sama mendapatkan klien 8 orang. Masing-masing klien mereka ini di tahun itu harus membayar 65.000 hingga ke 70.000 dolar Amerika untuk dipandu hingga ke puncak Everest. Itu sudah termasuk dengan oksigen yang akan mereka terima, makan serta minum dan penyediaan tenda di setiap basecamp. Dan masing-masing ekspedisi akan membawa share pad dan guide untuk membantu para klien sampai ke puncak. Baik Scott maupun Rod pada tahun itu sangat yakin dan sangat berambisi kalau mereka akan berhasil membawa para kliennya hingga ke puncak Everest. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada kelangsungan bisnis mereka. Satu dari klien Scott Fisher adalah seorang sosialita New York dan juga seorang jurnalis, seorang wanita bernama Sandy Pittman. Scott sangat berharap Sandy akan berhasil naik ke puncak dan ketika dia kembali ke Amerika akan mempublikasikan sejarah barunya dan tentu saja dia akan membawa nama perusahaan ekspedisi Scott Fisher yaitu Mountain Madness. Di sisi lain, Robert Hall juga nggak mau kalah. Dia mensponsori satu dari delapan kliennya bernama John Craig Hayer. John ini adalah seorang jurnalis dari majalah Outside Magazine. Jadi majalah yang terkenal di Amerika Serikat. Dan Robert berharap ketika nanti John Craig Hayer juga berhasil sampai ke puncak, dia akan mempublikasikan artikelnya dengan membawa nama Expedisi Adventure Consultants. Selain grup dari Scott dan Robert, pada tahun itu juga ada grup Amerika lain yang bergabung dalam pendakian musim itu yaitu grup dari IMAX Filmmaker. Dan mereka berencana untuk membuat film dokumentari IMAX Expedition. Lalu satu lagi yang menjadi highlights di tahun itu adalah grup ekspedisi dari negara Taiwan juga ikut ingin mencatatkan sejarah pendakian ke Everest. Namun terlepas dari mana mereka atau dari ekspedisi siapa mereka, masing-masing clients mempunyai satu tujuan yang sama. Berhasil untuk naik ke puncak Everest. Bermula dari Kathmandu hingga ke Everest Base Camp. Lalu perlahan mereka akan menuju naik terus ke Base Camp 1, 2, 3, 4, hingga ke Balcony Area, lalu South Summit, dan akhirnya akan tiba di puncak Everest. Perlu diingat karena ketinggian Everest masing-masing pendaki ini tidak akan langsung naik ke atas. Mereka akan berhenti di setiap Base Camp itu sekitar 1 hingga 3 minggu untuk melakukan aklimatisasi. Teknik di mana para pendaki harus tinggal di ketinggian tertentu untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan ketinggian di tempat itu. Dalam proses ini mereka akan mengalami sulit bernafas sampai akhirnya setelah 2-3 minggu di masing-masing camp, mereka sudah terbiasa dengan udara dan juga kadar oksigen di tempat itu sampai di titik nafasnya kembali cukup normal. Itu berarti proses aklimatisasinya sudah selesai dan mereka siap untuk naik ke camp berikutnya. Dan untuk memastikan tidak terjadinya kepadatan ketika mereka naik dari satu camp ke camp yang lain, di sini masing-masing leader dari Adventure Consultants dan Mountain Madness menentukan tanggal berapa mereka harus naik. Oleh Rob dan Scott bahwa saya tanggal 10 Mei adalah hari di mana mereka akan mendaki ke puncak Everest. Lalu akan diikuti setelahnya tim dari ekspedisi negara Taiwan dan seterusnya adalah tim dari IMAX Expedition. Pada tanggal 9 Mei 1996, grup dari IMAX Expedition telah sampai di camp 2. Sementara itu tiga grup lainnya, grup dari Robert Hall, Scott Fisher, dan tim ekspedisi Taiwan sudah lama berada di camp 3 dan sedang bersiap-siap untuk menuju ke camp 4. Nah pada saat mereka bersiap-siap ini, tiba-tiba salah satu dari grup ekspedisi Taiwan itu keluar dari tendanya karena dia mau buang air. Dan dia mencari tempat untuk jongkok, ternyata kakinya tergelincir, jatuh tersorok sampai ke bagian bawah. Cukup dalam dia jatuh, tapi sama serpa-serpa yang ada di sana di saat itu dibantu dengan tali ditarik naik ke atas dan berhasil. Dan orang-orang pada saat itu bilang kalau keadaannya cukup mengkhawatirkan, jadi kelihatan dia tuh kayaknya kesakitan banget. Nama beliau adalah Chen, tapi si Chen ini bersikukuh bilang ke orang-orang di sana, Oh enggak, kok aku baik-baik aja? I'm fine, it's alright guys. Karena dia bilang seperti itu, jadi teman-teman di ekspedisi Taiwannya juga nggak terlalu khawatir dan orang-orang lain berpikir mungkin nih, Oh yaudah, memang dia akan baik-baik aja gitu. Tapi yang terjadi selanjutnya, ketika tim Robert Hall dan Scott Fisher ini udah mulai mendaki nih, menuju ke Camp 4, ternyata tim dari ekspedisi Taiwan juga ikut gitu. Padahal di awal tadi perjanjiannya udah dikasih tau, bahwasannya mereka nunggu yang dua ini berangkat dulu, baru giliran mereka. Tapi entah bagaimana, pada saat itu tim ekspedisi Taiwan seakan lupa sama yang sudah ditetapkan, dan mereka cuek-cuek aja, tetap ikut naik. Di sini sempat membuat Robert dan Scott tuh kesel, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Dan yang lebih parahnya lagi, tim ekspedisi Taiwan ini meninggalkan temannya tadi, si Chen tadi, di Camp 3. Karena mereka melihat si Chen ini kayak nggak bisa dan nggak sanggup untuk naik ke atas. Berangkatlah tiga tim ekspedisi ini menuju ke Camp 4. Pada saat mereka dalam perjalanan, salah seorang Sherpa di Camp 3 mencoba mengecek keadaan Chen. Dan ternyata si Chen tambah parah, kayak semakin sekarat gitu. Wah, dan si Sherpa ini langsung nggak buang-buang waktu, membantunya untuk turun ke bawah sampai di Camp 2. Setibanya di Camp 2, ternyata Chen tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Sore harinya, di tanggal 9 Mei 1996, tiga tim telah berhasil sampai di Camp 4. Dan pada saat itu, dari tim ekspedisi IMAX yang berada di Camp 2 mencoba mengkontak radio tim ekspedisi Taiwan yang sudah berada di Camp 4 untuk mengabarkan bahwa teman mereka, Chen, telah meninggal dunia. Pada saat itu, yang mengangkat radionya adalah Makalu Gao, salah seorang dari tim ekspedisi Taiwan. Dia hanya menjawab, Oke, thank you for the information. Terima kasih atas informasinya. Makalu Gao memutuskan bahwa tim ekspedisi Taiwan akan tetap terus naik sampai ke puncak karena itu adalah tujuan utama mereka. Sore itu, rombongan Robert dan Scott sudah berencana nih. Malamnya, mereka akan lanjut lagi naik dari Camp 4 menuju area Balkoni, terus ke South Summit, dan akan tiba di puncak Everest. Prediksi mereka keesokan harinya, tanggal 10 Mei 1996. Tiba-tiba sore itu, badai menerjang Camp 4. Sempat membuat Robert dan Scott khawatir kalau badai ini akan terjadi sampai keesokan harinya, berarti jadwal pendakian mereka akan terlambat. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan, hanya stay di dalam camp berharap badainya akan segera meredah. Benar saja, sekitar pukul 8 malam, badai pun meredah. Dan dia mengatakan semua pendaki untuk segera bersiap-siap karena pukul 11.30 malam. 9 Mei 1996, mereka semua akan bergerak menuju ke puncak Everest. Dan di sini, mereka akan memasuki area yang dikenal dengan nama Death Zone. Ketinggian di sini berada di 7.000 meter ke atas. Dan secara teori, tidak ada manusia yang bisa bertahan di ketinggian 7.000 meter dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim. Maka dari itu, masing-masing klien pada malam itu dipersiapkan 2 botol oksigen. Satu botol oksigen akan bertahan 7 hingga 8 jam. Dan diprediksi, seluruh botol oksigen mereka akan habis sekitar pukul 5 sore keesokan harinya. Makanya benar-benar, masing-masing pendaki itu harus dalam kondisi yang fit dan juga fokus dalam pendakian. Apapun yang terjadi, selelah apapun mereka, tetap harus berjalan sedikit demi sedikit. Karena kalau mereka berhenti, bisa diserang hypothermia. Di sini, Robert Hall dan Scott Fisher menegaskan kepada seluruh kliennya bahwa mereka harus mulai turun dari puncak Everest itu pukul 2 siang. Jadi, buat siapapun kliennya ini yang tidak nyampe di puncak Everest jam 2 siang, itu berarti mereka harus turun ke bawah. Apapun alasannya. Karena kan nggak semua pendaki ini punya ritme pendaki yang sama. Ada yang mungkin sedikit lebih lambat. Ditambah lagi, usia mereka nggak semuanya masih muda. Jadi, kalau jam 2 siang belum ada yang sampai ke puncak Everest, maka semuanya harus turun. Dan siapapun yang sudah sampai ke puncak Everest, mereka harus turun kembali jam 2 siang itu. Mengingat pasokan oksigennya juga sudah menipis, hari yang akan mulai sore dan gelap, pandangan semakin sulit dan bisa saja tersesat, jatuh ke jurang, akhirnya tidak bisa kembali ke base camp. Rob memberitahu bahwasannya tanggung jawab beliau tidak hanya menghantarkan para kliennya sampai ke puncak Everest, namun juga harus turun dengan selamat. Jadi, udah bisa kita bayangin betapa penuh tantangan sekali untuk bisa naik ke puncak Everest. Ini bukan sekedar pencapaian diri, bukan sekedar publikasi, pilihan masing-masing orang untuk hidup atau mati. Malam itu, jam 10.30, 9 Mei 1996, rombongan grup ekspedisi Robert Hall bergerak menuju ke titik balkoni, lalu diikuti oleh rombongan Scott Fisher. Namun, tiba-tiba dalam pergerakan mereka, dua dari klien Robert Hall merasa sulit bernafas dan tidak mampu lagi bergerak untuk terus ke atas. Mereka mengatakan kepada Robert Hall, mereka tidak sanggup dan memilih untuk kembali ke base camp 4. Pada saat itu, Rob terlihat cukup kecewa, mengingat ini adalah dua klien beliau dan merasa kayak ini terlalu cepat untuk dua orang ini menyerah. Tapi lagi-lagi, Rob berpikir ini adalah keputusan yang mereka ambil, tidak bisa berbuat banyak, dan menyetujui kemauan dari klien mereka ini. Pada saat melanjutkan pendakian, tiba-tiba satu lagi dari kliennya Robert Hall, yaitu Doc Hansen juga merasa nggak sanggup. Dan kakinya udah nggak bisa lagi bergerak mendaki. Dia bilang sama Rob kalau kayaknya dia juga akan turun ke bawah karena dia udah ngerasa, that's it man, I cannot take any further. Tapi di sini yang menjadi keanehan adalah Robert Hall mencoba sekuat tenaga untuk menyemangati Doc Hansen. Nggak seperti kliennya yang dua tadi. Kenapa Robert begitu kekeh meyakinkan Doc Hansen, ternyata tahun sebelumnya juga udah mencoba untuk mendaki ke Everest bersama ekspedisinya Rob, tapi dia gagal. Maka di tahun 1996 ini, Robert itu, ayo dong kamu jangan gagal lagi gitu, tahun ini tuh kamu harus bisa gitu. Ditambah lagi, ternyata Doc Hansen ini untuk bisa membayar ekspedisi ini, dia tuh bekerja siang malam gitu. Sampai punya tiga pekerjaan sekaligus hanya demi mengumpulkan uang untuk bisa berhasil mendaki ke puncak Everest di tahun 1996. Bahkan Robert Hall sendiri memberikan dia diskon. Karena Robert ini memang dikenal orang yang sangat diteladani, yang sangat dihormati, dia punya jiwa yang sangat baik, dan cara kepemimpinannya yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Robert berjanji kepada Doc Hansen kalau dia akan terus mematah beliau sampai ke puncak Everest. Karena janji Rob inilah, maka Doc Hansen menguatkan dirinya dan mencoba terus hingga ke puncak Everest. Keesokan harinya, tanggal 10 Mei 1996, beberapa pendaki hampir sampai di titik South Summit. Dan di titik ini juga, para pendaki harus melalui satu lagi tantangan, yaitu harus menaiki Hillary Step. Semacam kebatuan yang cukup curam, di mana para pendaki itu butuh bantuan tali yang sudah terpasang. Istilahnya kalau di pendakian Everest ini adalah Fixed Rope. Jadi tali yang memang udah diset, tinggal para pendaki cantolin tali mereka yang ada di badan mereka, untuk bisa menopang mereka mendaki ke Hillary Step ini. Tapi yang mengejutkannya, ternyata tali-tali di dekat Hillary Step ini belum terpasang. Dan seharusnya pemasangan Fixed Rope ini adalah tugas dari Sherpa dari masing-masing tim Rob Hall dan Scott Fisher. Yang waktu itu sudah ditunjuk adalah Sherpa Lopseng dari Mountain Madness, dan Sherpa Andorji dari Adventure Consultants. Dan mereka berdua mengatakan bahwa saya karena di malam kemarin, pada saat mau mendaki, itu kan ada badai di sore hari, menyebabkan dua orang ini nggak bisa naik. Karena itu sangat beresiko dan berbahaya tentunya untuk keselamatan jiwa mereka juga. Jadi adalah sedikit keributan dan saling menyalahkan satu sama lain. Ini sangat membuat khawatir para pendaki, karena waktu pada saat itu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Dan tali ini belum terpasang, berarti mereka harus menunggu untuk tali ini dipasang dulu. Di bagian belakang, para pendaki lain juga harus menunggu, dan nggak ada yang bisa bergerak duluan sampai talinya terpasang. Dan yang lebih mengerikan adalah ini ada di daerah Death Zone, di mana mereka semua sudah bergantung kepada tabung oksigen dan tidak bisa berlama-lama di atas. Akhirnya di antara mereka semua, yang ada di barisan paling depan ini adalah guide dari Scott Fisher, yaitu Neil Bedelman dan Anatoly Bookraff. Dua orang ini cukup berjasa karena mereka berdualah yang akhirnya memasang fixed room ini, supaya yang lain bisa naik ke atas. Akhirnya pada pukul 1.30 siang tanggal 10 Mei 1996, beberapa pendaki sudah sampai di puncak Everest. Salah satu dari pendaki yang lebih awal sampai ke puncak Everest adalah John Krakeier, sang jurnalis yang disponsori oleh Robert Hall. Begitu pula Anatoly Bookraff, guide dari Scott Fisher. Setelah mereka berada di puncak untuk mengambil foto dan selebrasi, tidak lama kemudian mereka mulai untuk turun. Pada saat John Krakeier turun bersama yang lain, ada salah satu pendaki yang juga turun ke bawah, yang kebetulan adalah seorang pilot. Bilang kepada John, misal seorang pilot melihat awan putih tipis seperti itu, artinya kita harus segera pergi secepat mungkin. Ingat dengan apa yang diinstruksikan Rob, bahwasannya siapapun yang jam 2 siang belum sampai ke puncak harus segera turun. Berarti memang ini semua ditetapkan oleh Rob bukan tanpa alasan. Maka dari itu John Krakeier mulai turun ke bawah. Di sini John cukup heran karena dia melihat Anatoly ikut turun dengan belia. Seharusnya salah satu tugas guide dalam ekspedisi adalah memandu klien-kliennya untuk bisa sampai ke puncak. Tapi sementara John melihat Anatoly, dia pergi sendiri, turun juga sendiri. Buat dia berpikir ini sesuatu yang gak beres dan gak seharusnya. Sambil turun ke bawah, John juga bertemu dengan beberapa pendaki lain yang masih mencoba untuk naik ke atas. Di antaranya adalah Robert Hall sendiri yang sedang menopang Doug Hansen. John juga melihat Scott Fisher, yang pada saat itu John bilang kalau dia kelihatan sangat capek, sangat lelah dan hampir kehilangan nafas. Lalu pendaki lain yang ditemui John Krakeier adalah Backwethers, tim yang gabung dalam Adventure Consultants, yang terlihat lagi duduk terkapar di dekat area balkoni. Dia melihat Backwethers ini udah kelihatan gak berdaya dan hampir tidak bergerak. Lalu John mendekati Backwethers dan mengajaknya, ayo kita turun ke bawah sekarang karena kamu kelihatannya udah gak sanggup. Backwethers menolak. Enggak John, aku akan tetap di sini karena aku udah janji sama Robert. Setelah di atas puncak, dia akan turun kembali dan membawa aku ke atas. Dan dia minta aku untuk gak pergi kemana-mana. Jadi aku memegang janji ini bersama dia. Aku akan tetap di sini. Menurut laporan dari Base Camp, masing-masing ekspedisi, sekitar pukul 3 hingga ke 4 sore, kebanyakan para pendaki sudah sampai di puncak Everest. John merasa ini ada yang gak beres, karena pada saat dia melihat jam, itu sudah sekitar jam 4 sore. Dan tentu saja ini udah diluar dari jadwal awal yang ditentukan sendiri oleh Scott dan Rob. Dan John bertanya-tanya kenapa dua pemimpin ekspedisi ini membiarkan klien-kliennya masih berada di sekitaran Dead Zone pada jam 4 sore untuk membiarkan mereka naik sampai ke atas. John berpendapat pada saat itu, ini bisa jadi dikarenakan kompetisi dari Rob dan Scott untuk memastikan klien-klien mereka berhasil sampai ke puncak dan akan membawa publikasi yang baik. Sekitar pukul 5 sore, akhirnya Robert Hall dan Doc Hansen berhasil mencapai ke puncak Everest. Doc Hansen sangat-sangat senang dan berterima kasih sekali dengan Robert Hall. Tak lama kemudian, Scott Fisher juga ikut menyusul mereka berdua di puncak Everest dan berhasil naik kedua kalinya di puncak tertinggi di dunia itu. Namun pada saat Scott Fisher berada di puncak, Robert melihat Scott udah seperti gak berdaya dan gak ada tenaga lagi. Pada saat di puncak Everest, Robert Hall menghubungi tim ekspedisi mereka yang berada di Everest Base Camp mengabarkan kepada timnya bahwa mereka berhasil sampai ke puncak membawa Doc Hansen bersamanya. Setelah itu, tim dari Everest Base Camp langsung memberikan instruksi kepada Robert Hall bahwa segera harus turun saat itu juga tidak bisa ditunda-tunda lagi karena mereka melihat perakiraan cuaca di bawah sini akan terjadi badai di area dead zone. Robert pada saat itu mengiakan dan mengatakan, oke baik kita semua udah selebrasi, kita udah berfoto dan ini kita akan segera turun. Pada saat itu juga Robert mengajak Scott Fisher untuk sama-sama turun mengingat dia melihat kondisi Scott ini kayaknya gak bisa kalau misalnya dia gak ada yang temenin gitu. Tapi pada saat itu Scott Fisher menolak dan bilang, it's okay Rob, you can go down first. Jadi dia bilang, udah deh gak apa-apa, tenang aja aku baik-baik aja. Sebentar lagi aku akan turun. Aku cuma perlu sedikit waktu aja berada di puncak ini. Di sekitar pukul 5 sore masih banyak para pendaki baik dari tim Scott maupun tim Robert Hall berada di sekitar area dead zone. Dan bisa dipastikan tabung oksigen yang mereka miliki sudah semakin menipis. Dan benar saja, tragedi buruk yang tidak diinginkan oleh siapapun yang sedang berada di ketinggian 7.000 meter akhirnya terjadi. Badai menerjang area dead zone datang tanpa ibad. Angin kuat menghempas menuju puncak surgawi itu. Kabut putih tebal tiba-tiba menyelimuti pegunungan Everest. Langit pun gelap, dinginnya menusuk tulang. Membuat siapapun yang pada saat itu sedang berada di area dead zone sulit untuk melihat bahkan untuk bernafas. Hidup dan mati benar-benar berada di tangan masing-masing pendaki malam itu. Sulit untuk meminta bantuan siapapun baik itu dari guide, sherpa, bahkan leader mereka sendiri sedang berusaha dan berjuang untuk bisa tetap hidup. Mereka harus tetap bergerak walaupun itu hanya satu langkah. Karena semakin seseorang berdiam diri, semakin mudah terserang hipothermia dan frostbite. Para pendaki dari Adventure Consultant, Mountain Madness, dan tim ekspedisi nasional Taiwan mengalami tragedi yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup mereka. Apakah uang 65 ribu dolar sebanding dengan nyawa mereka? Malam itu dua orang yang cukup berjasa dalam isi penyelamatan para pendaki yang masih terjebak di area dead zone adalah Neil Bedelman dan Michael Grom. Mereka berdua ini adalah guide dari Mountain Madness yang mencoba sedaya upaya mencari siapapun yang sedang terjebak di area dead zone untuk segera dibawa turun setidaknya hingga ke base camp 4. Mereka berdua naik turun sudah tidak memperdulikan lagi dari tim mana mereka berasal asalkan bisa diselamatkan. Anatoli Bookraff yang dari awal sudah duluan sampai di base camp 4 juga terlihat bulat-bulat naik turun mencoba menyelamatkan siapapun yang terlihat olehnya. Beberapa pendaki harus mencoba mencari jalan sendiri menuju base camp 4. Di antara mereka adalah Yasuko Namba dan Backwethers. Diikuti oleh beberapa pendaki lain, namun tiba-tiba pada saat mereka ini menuruni area di balkoni atau menuju ke base camp 4, Yasuko Namba dan Backwethers terjatuh, tidak sanggup lagi dan menyerah kepada diri mereka. Para pendaki lain yang melihat mereka berdua jatuh mencoba untuk mengguncang dan menolong membangunkan mereka. Namun menurut para pendaki, hal itu sia-sia karena mereka berdua terlihat sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka berdua pun ditinggal oleh para pendaki lain. Pukul 5 pagi tanggal 11 Mei 1996, Robert Hall menghubungi timnya di Everest Base Camp mengatakan bahwa mereka masih terjebak di atas sana. Dan Robert bilang kalau Doc Hansen kelihatan sudah sangat tidak berdaya dan dia harus tetap bersama Doc Hansen menopangnya untuk turun ke bawah. Pada saat tim di Everest Base Camp mendengar penjelasan Rob, mereka cukup khawatir karena pada saat itu badai masih berlangsung. Dengan sangat berat hati, mereka meminta Robert Hall untuk meninggalkan Doc Hansen di sana sendirian. Mustahil bagi Robert Hall bisa membawa Doc Hansen bersama untuk turun ke bawah. Mengingat sisa oksigen yang dimiliki Robert Hall juga semakin menipis dan tenaganya yang juga semakin lemah. Sulit untuk dia bisa membawa dua orang sekaligus. Rob sangat menolak dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan menjaga klienku. Doc Hansen adalah temanku. Dua orang lain yang masih terjebak di area South Summit adalah Scott Fisher dan Makalu Gao. Tim dari ekspedisi Taiwan, dia berpikir kalau dia itu udah gak ada harapan hidup. Dalam kesaksian, dia bilang sepertinya dia sudah terkena hipothermia karena pada saat itu dia merasa dia lagi tidur dengan nyaman. Tiba-tiba dalam tidurnya itu, anak dan istrinya mendatangi dia dan bilang, Good job, Daddy. You made it to the Everest. Tiba-tiba Makalu Gao kaget, matanya terbuka, menyadari kalau dia masih berada di area South Summit. Yang mana artinya itu tadi hanyalah sebuah mimpi. Ketika dia melihat kesekitaran, dia melihat sosok Scott Fisher. Terlihat sangat lemah. Mencoba mendekati, menggeser tubuh Scott Fisher, berkata kepada Scott, Come on, wake up. We need to go down now. Scott mendengar Makalu Gao memanggil-manggilnya, tapi dia tidak bisa sama sekali untuk menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk membuka mata aja dia udah sulit. Dengan suaranya yang sudah hampir habis, dia bilang ke Makalu Gao, Kamu turun aja duluan. Aku sudah selesai. Dan di titik ini tentu saja Makalu Gao merasa ini adalah hidup dan mati, gitu. Dia tidak bisa terus memaksa Scott Fisher, sementara dirinya juga sudah hampir membeku dan bisa saja meninggal saat itu juga. Akhirnya dengan sendirian, Makalu Gao mencoba menuruni daerah South Summit. Dengan sangat lambat, tiba-tiba datang dua orang Sherpa dari Mountain Madness, sedang menyisir area dan menemukan Makalu Gao serta Scott Fisher. Dua Sherpa ini langsung memberikan CPR kepada Scott Fisher, mencoba membangunkannya. Menurut Sherpa yang memberikan CPR, Scott Fisher masih hidup. Karena Sherpa ini tidak bisa membawa dua orang sekaligus, dia mengikat Scott di dekat bebatuan di area South Summit, agar Scott nggak terjatuh ke bawah, dan bilang kepada Scott Fisher, kamu harus bertahan karena kami akan kembali. Lalu dua Sherpa ini menolong Makalu Gao menuju Base Camp 4. Mugzizat lain juga dialami oleh Beck Weathers, pendaki yang dikira sudah meninggal oleh teman-temannya, tiba-tiba tersadar melihat sekitarnya, mencoba membangunkan Yasuko Namba. Lalu dia menyadari ternyata Yasuko Namba sudah meninggal dunia. Beck Weathers juga tidak punya pilihan lain, karena dia sudah sendirian, dianggap sudah meninggal dunia, jadi mungkin tidak ada seorang pun yang akan datang mencari dia lagi. Dengan tidak adanya pilihan ini, akhirnya Beck Weathers jalan sekuat tenaga untuk mencapai ke Base Camp 4. Aku nggak bisa bayangin gimana keadaan mereka pada saat itu, tapi aku yakin ini bukan suatu keadaan yang mudah. Semua orang itu sangat desperate banget untuk bisa bertahan hidup. Ketika Sherpa berhasil menuruni Makalu Gao, mereka memberitahu Anatoly Bookraff mengenai keadaan Scott Fisher, leader mereka yang masih tergantung di atas. Anatoly tanpa berpikir panjang, langsung naik lagi ke area South Summit untuk menjemput Scott Fisher. Pada saat Anatoly sampai ke atas, melihat Scott Fisher, dia mencoba membangunkan. Anatoly harus menerima kenyataan bahwa Scott Fisher pun telah tiada. Scott Fisher tidur membeku dalam peristirahatan terakhirnya di bawah puncak Everest untuk selamanya. Hingga ke pukul 3 sore 11 Mei 1996, Everest Base Camp mencoba mengkontak radio Robert Hall untuk mengetahui situasi dan keadaannya saat itu. Mereka masih belum melihat tanda-tanda Robert Hall dan Doc Hansen turun menuju Base Camp 4. Cukup lama mereka mencoba kontak radio dan akhirnya dijawab oleh Robert Hall yang suaranya sudah lemah. Ia mengatakan kepada timnya di Everest Base Camp bahwa dia masih berada di South Summit. Ini sangat mengagetkan tim dari Robert Hall karena mereka menyangka Robert sudah setidaknya turun sedikit ke bawah dari kontak sebelumnya di jam 5 pagi. Ternyata dia belum juga bisa bergerak karena keadaannya yang sangat lemah. Tim di Everest Base Camp menanyakan bagaimana keadaan Doc Hansen. Robert pun mengatakan bahwa Doc Hansen telah tiada. Tim Everest Base Camp memberitahu Rob untuk tetap bertahan di sana. Mereka akan mengirimkan Sherpa-Sherpanya untuk membawa tabung oksigen dan teh hangat. Satu jam kemudian, tim di Everest Base Camp harus menerima berita buruk. Badai kembali lagi menerjang Everest. Mengakibatkan Sherpa-Sherpa yang dikirim untuk menjemput Robert Hall tidak bisa naik ke atas. Mereka meninggalkan tabung oksigen dan teh hangat di sekitar area balkoni. Sedikit ke bawah dari South Summit. Tim dari Robert meminta Robert untuk setidaknya bergerak sedikit demi sedikit sampai ke balkoni dan memakai oksigennya. Dengan berat hati, tim dari Everest Base Camp harus mengabarkan kepada Robert Hall bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke atas untuk menjemputnya turun. Robert mengatakan bahwa dia tidak bisa bergerak karena tangan dan kakinya hampir membeku. Dia berkata kepada timnya di Everest Base Camp It's alright, tidak masalah. Kita coba lagi besok pagi. Pada saat kontak radio ini berlangsung ternyata ada salah satu guide dari Adventure Consultants yaitu Andy Harris yang mendengar percakapan ini. Lalu Andy Harris menyambungkan dirinya di kontak radio itu dan berkata Tidak apa-apa Rob, aku yang akan menjemput kamu karena aku masih di area atas dan aku lebih dekat kepada kamu. Mendengar suara Andy Harris dan berkata Terima kasih teman karena mau datang menjemputku. Beberapa jam berlalu, mereka mengkontak radio Andy Harris sama sekali tidak lagi menjawab radionya. Tim di Everest Base Camp menduga Andy Harris sesat dalam pendakiannya untuk menjemput Rob karena badai yang masih menerjang. Mungkin saja Andy Harris tidak bisa melihat dengan jelas. Tim di Everest Base Camp mencoba untuk terus berkontak dengan Robert Hall dan mereka berinisiatif untuk menelpon istri dari Robert Hall yaitu Jen Arnold yang pada saat itu sedang hamil 7 bulan di New Zealand. Akan menyambungkan telepon dari Jen Arnold ini ke radio untuk mereka bisa berbicara berdua. Lalu Robert Hall berbicara dengan Jen Arnold pada sore itu. Jen sebisa mungkin menyemangati Robert untuk tetap bertahan dan meminta dia untuk bangun dan bergerak sedikit demi sedikit karena Jen dan anaknya kelak menunggu kepulangan Robert Hall kembali ke rumah. Pada saat itu Robert berkata kepada istrinya Aku akan berusaha sebisa mungkin tetapi sepertinya tangan dan kakiku sudah sangat membeku. Robert berkata kepada Jen Arnold Aku cinta kepadamu Tidurlah dengan nyaman sayangku Tolong jangan terlalu khawatir. Dan itu adalah suara terakhir dan kontak radio yang dilakukan oleh Robert Hall leader dari Adventure Consultants. Karena keesokan harinya Robert tidak pernah menjawab panggilan radionya lagi. 12 Mei 1996 Para pendaki, guide, dan para serpa dari Mountain Madness, Adventure Consultants, dan tim ekspedisi Taiwan telah sampai di Base Camp 2. Di Base Camp 2 ini pulalah Backweathers dan Makalugau dijemput oleh tim rescue dengan helikopter membawa mereka langsung ke Kathmandu ke rumah sakit karena keadaan mereka yang sangat parah akibat frostbite. Dan di hari itu pula tim dari Mountain Madness mengetahui bahwa leader mereka Scott Fisher telah pun tiada. 12 hari kemudian tim dari IMAX Film Expedition menjalankan misi pendakian mereka menuju puncak Everest setelah memastikan badai yang telah tenang. Di atas sana pula mereka menemukan jasad Robert Hall dan Scott Fisher terbaring membekuk di dekat South Summit Area. Mereka pun memberikan salam terakhir untuk dua pemimpin yang sangat disegani itu. Selamat tinggal Robert Hall dan Scott Fisher. See you on my next video guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.